Intro Nama saya Anton Novianto, selamat datang di Anton Novianto TV Intro Saya memiliki mimpi yang sederhana Mimpi saya adalah ingin melestarikan mobil-mobil yang memiliki nilai sejarah di dalam dunia motorsport di Indonesia Intro Mobil di belakang saya ini adalah mobil Toyota Starlet KP47 Racing Car Jadi mobil balap ini basicnya adalah mobil Toyota Starlet KP47 biasa Tapi kemudian mobil ini dibangun oleh rumah modifikasi balap Tom's namanya di Jepang Jadi kita bisa lihat sepintas kalau dari luar aja bedanya adalah mobil ini tampak gembung-gembung ya Jadi spak bornya kelihatan gembung Kemudian spak bor belakang juga gembung Ada spoiler depan Ada spoiler belakang Yang jelas material bodinya dia sangat berbeda dengan mobil biasa karena sebagian besar mobil ini terbuat dari fiberglass ya Jadi kalau kita lihat dari kap mesinnya fiberglass kemudian white body samping bagasi belakang sampai ke pintunya Khusus untuk yang mobil buatan Tom's ini pintunya pun juga sudah fiberglass khas balapnya Jadi mobil KP47 balap ini dibuat di Jepang dengan mesin balap yang sangat istimewa yaitu mesinnya 3KR 1300cc sama dengan mesin biasanya tapi dia memiliki konfigurasi DOHC ya 16 valve DOHC kemudian untuk mesin tahun 70an dia sudah menggunakan ITB Injeksinya sudah menggunakan injeksi mekanikal injeksi untuk tahun segitu ya Ditambah lagi mesinnya adalah dry sum Artinya mesin khusus yang dipakai untuk balap Dulu dari tahun 1979 sampai 1983 Mobil ini dipakai balap di sirkuit ancol Dengan livery yang persis seperti ini Waktu itu rembalapnya adalah Om Andi Yustana Kemudian mekaniknya juga sangat terkenal legendaris yaitu Om Eric Lee Untuk di Jepang saya juga baru tahu bahwa mobil jenis ini itu sangat terkenal juga gitu Jadi ternyata rumah modifikasi TOMS itu pertama kali mereka itu terkenal itu berkat mobil ini Jadi ketika mereka membangun mobil jenis ini kemudian mereka dapat memenangkan kejuaraan-kejuaraan balap di Jepang tahun itu Itu kalau nggak salah sekitar tahun 1973 Nah mulai saat itulah rumah modifikasi TOMS ini menjadi terkenal Di era 2018 yang lalu Pabrik TOMS ini membuat replika mobil seperti ini Mobil juaranya mereka ini Saya tidak tahu mengapa apakah mungkin mobil aslinya sudah tidak ada atau sudah eksiden atau gimana Mereka membuat replika mobil yang sama persis dengan mobil yang mereka pakai di tahun 70an itu Liverynya sama, engine-nya sama, semua sama Dan mobil itu di display di tahun 2018 itu hampir di semua acara otomotif di Jepang Mobil ini saya dapat di bengkel teman saya Kebetulan mobil ini hanya bodi aja waktu itu Bodi only Yang jelas sih restorasi bodi Kropos saya last Kemudian saya cat Kemudian dirapi-rapikan Standart aja sih Kemudian sambil menunggu restorasi engine Saya juga pasangkan livery-nya Livery-nya saya kembalikan ke livery ketika mobil ini dipakai balap di Ancol Di tahun 70an atau 80an awal itu Kebetulan waktu saya dapat mobil ini tanpa mesin ya Mesin balap aslinya yang 3KR itu saya tidak dapat Akhirnya saya mendapatkan mesin balap lain Mesin 2TG, dry-sum juga Nah mesin itulah yang saya coba untuk pasangkan di mobil Starlet ini Saya tertarik untuk mengkoleksi atau menyelamatkan mobil ini Pertama karena memang saya dulu sering nonton mobil ini di Ancol ketika 80an awal ya Yang jelas mobil ini sangat unik Karena ya nggak ada yang punya kali ya disini ya Terutama yang versi balap ini kan memang disini nggak ada yang punya Dan yang jelas dan pasti mobil ini adalah mobil yang memiliki sejarah historical value Di dunia motorsport di Indonesia Jadi saya adalah seorang yang mencintai nostalgia Bagi saya nostalgia itu adalah suatu kemewahan Mengumpulkan kepingan-kepingan sejarah ini Merupakan suatu kepuasan tersendiri untuk saya Menurutkan kepingan-kepingan sejarah ini Nama saya Michael Andris Saya dari bengkel M Tuning, Cirende, Ciputat Saya di bengkel yang sekarang ini sudah berkisar 20 tahun Belakang saya ini Starlet KP47 Setahu saya zaman dulu dipakai balap zaman Ancol Tahun 70-80an Saya berkesempatan untuk bangun ulang mobil ini Untuk engine dan transmisi dan kaki-kaki Setelah wiring dalam tahun ini Pertama kali mobil ini datang Kondisi kosong dan suspensi juga seala kadarnya Cuma sekedar berdiri aja Gardan juga diikat kawat Cukup mengenaskan sebetulnya Mesin yang dipasang ini tipe 2TG Basic 1600 DLHC 8 valve Tapi kondisinya sudah Based on competition Nock and ask competition Pair clap competition Dan Mesin ini menggunakan dry sum Dry sum itu adalah Kompa oli yang posisinya di luar dari mesin Jadi mempunyai tabung sendiri Berjumlah kurang lebih 5 liter isinya Jadi oli mesin itu diposisikan di tabung Dengan pompa eksternal di luar mesin Dry sum itu kelebihannya Tekanan oli akan konstan pada semua RPM Terus kedua Di dalam mesin tidak terjadi Sibakan oli yang berlebihan Karena karakternya Atau bagian bawah mesinnya Minim oli Terus pendinginannya Lebih sempurna untuk oli mesinnya Kapurator menggunakan Weber Tipe 45 4 barrel ya 4 laras Terus camnya Cam TRD Untuk internalnya Kalau piston pun Piston TRD High comp Koplingnya menggunakan Queen plate AP Racing Dengan 5 wheel racing Terus Differential belakang Gardan belakang itu menggunakan LS Dari Toyota Shock breaker kita menggunakan insert Depan TRD Belakang TRD juga Kalau rem diadopsi dari Toyota yang lebih muda Ada rasa bangga sendiri Dan juga ada kepuasan sendiri Karena kalau tidak dirawatkan Atau tidak di restore Mobilnya kan tidak jadi apa-apa Mungkin cuma jadi setumpukan Apa ya Besi karat kali ya Nama saya Eric Lee Yang membawa ini Starlet Untuk balapan tahun 79 Saya sebagai mekanik Urusin mobil ini Starlet Mesin 1300 injection 16 valve Ya tempoh hari Memang ada 2 Satu Mas Tinton Satu lagi Mas Andi Dua mobil ini memang didatangin Satu dari Tom Satu lagi dari Quahara Jadi hasil dari balap yang udah diuji Kayaknya 2 itu ya bersaing sih Lap timenya pun sama Tempoh hari dimenangin oleh Mas Tinton Kedua ya Andi Yustana Ketiga datang Terus keempat Alex Asma Subrata Pakai Nissan dari Australia Mesin memang ada masalah Yang punyanya Andi Andi Yustana ya Ada masalah berbet Dia punya linketnya Agak kendor satu Jadi karena injection Linketnya pakai 4 throttle Jadi satu linketnya agak kurang distel Jadi untuk balapan selanjutnya Yang seri kedua Itu didatangin Mekanik dari Jepang Dari Tom Ya baru bisa selesai sih Balapannya lebih seru lagi Ya ada Senyu Ariyanto Dia pakai Datsun Nissan 120Y Tapi gak injection kabilator Nah itu balapan Tambah seru Bikin rame Ya hasilnya pun Andi Yustana yang pertama Kedua Senyu Ariyanto Ketiga datang Nah selanjutnya ya Saya coba pakai mesin 2000cc Untuk itu Starret Injection System Wap 2TG ya mesinnya Itu hasilnya kurang begitu memuaskan Karena gak bisa belok di tikungan Tiap tikungan susah Itu power terlalu besar Ya saya lama di Toms Memang kebetulan Starret ini baru Ngetrend disana Emang baru dikeluarin dari factory Jadi yang dikasih ya Kesatu TRD Kedua Toms Ketiga Kuahara Ya dari situ Saya pelajarin Ikut ke Susuka Ikut ke Fuji Balapan itu Starlet Ya menang terus sih Gak ada kalahnya Ya karena itu kan Nobu Hide Tachi ya Tachi Dia memang Cukup mahir Bawa disitu Tapi tetap Itu Starlet Waktu di Jepang Nomor Satu ya Sani Temuari Gak ada yang bisa Susulin gitu Ya Temuari Saya pergi Sama Andiustana Ke Jepang Ya tawar menawar Ya akhirnya Dibawa Ke Indonesia Itu langsung Dibawa ke Circuit Empat hari Kemudian langsung Udah dibalapin Nah itu Diajarin Dalam dua hari Sama Beng Suwanto Ya Andiustana Udah cukup mahir Memang sorotan Temuari Cukup seru sih Antara Mas Sinton Sama Andi Ya itu Duel Sama-sama Itu lap time Temuari 203 Kuahara Mas Sinton Yang punya Satu lagi Tom Satu lagi Kuahara Mesinnya Dua TG Itu dibawa Oleh Misaki Saya udah gak tau Kedua Seri balapan Itu Mas Masjid Yang bawa Kemudian Saya udah gak tau Kemana itu Dua Mobil itu Pake 3K Injection 16-Wall Dry sum Close ratio Semua Final drive Juga udah Limited slip Semua Dua-duanya Versinya sama Karena ini Dari factory TRD Yang keluarin Dikasih Satu Kuahara Satu Tom Itu kebanggaan kita Karena 3K bisa Dapat horsepower Sampai 230 horsepower Nah dari situ Kita memang Pusing dengan spare part Kalau memang Engine ada Suddenly anything happen Misalnya mau ditari Dimana Karena itu kan factory Factory itu kan Hanya Dari Tom Atau TRD Yang ada Itu spare part Kita mungkin Tidak bisa beli Tapi ya Gak ada apa-apa sih Selama itu Itu RPM pun Bisa sampai 11.000 RPM Itu kebanggaan saya Karena Maksimumnya 9.000 RPM Yang saya setel gitu Nah ini bisa sampai 11.000 RPM Tentu Stang seher Semua udah pake Titanium gitu Tidak Terima kasih.